Farhad Mika Rahel Rianto, petinju muda Salbondowoso yang meninggal dunia saat bertanding di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur di Jombang menjadi perhatian publik. Kini jenazah atlet yang masih duduk di kelas 10 sekolah menengah atas itu dikebumikan sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat pada selasa 12 September. Supriyanto, ayah petinju muda itu mengungkapkan bahwa pada babak penyisihana putranya sempat menang melawan atlet asal Madiun. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari harian Surya Imam Nawawi. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Ya Tribuners, dimanapun Anda berada, Farhad Mika Rahel Rianto, atlet muda asal Kabupaten Bondowoso yang meninggal dunia usai berlagak di Port Prof 8 Jawa Timur. Ini menjadi perhatian publik dan jenazah atlet muda ini dikebumikan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Kabupaten Bondowoso. Dan dari pantauan kami di lapangan, di rumah duka almarhum ini sudah banyak sekali karangan bunga ucapan duka cita terhadap keluarga almarhum. Dan dari keterangan pihak keluarga, putra sulungnya ini di babak penyisian sempat menang melawan petinju asal Kabupaten Madiun, namun setelah itu yang bersangkutan mengeluh sakit di bagian kepala. Namun keesokan harinya atlet ini kembali lagi bertanding melawan atlet asal Kabupaten Blitar hingga pada babak ketiga atau hingga ronde ketiga. Dan atlet ini di akhir ronde ketiga mendapatkan pukulan huk dari lawannya, kemudian kehilangan kendali, hingga akhirnya pingsan dan tidak sadarkan diri. Dan pihak keluarga juga merasa sedih pastinya dengan adanya kejadian tersebut karena almarhum ini merupakan putra sulungnya yang masih sangat muda dan baru duduk di bangku kelas 10 SMA. Dan dari keterangan yang telah kami peroleh, almarhum ini rupanya belum terdaftarkan di kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan untuk PORPROF kali ini. Dan yang bersangkutan juga hanya menjadi kepesertaan mandiri ketika berlaga pada kejuaraan tingkat provinsi di Probolinggo pada Juni kemarin. Sehingga pada kejadian ini pihak keluarga korban hanya mendapatkan santunan ataupun mendapatkan tunjangan kematian sebesar 40 juta dari pihak BPJS Ketenaga Kerjaan. Seandainya almarhum ini sebelumnya didaftarkan oleh pihak panitia dari cabur tinju Kabupaten Bondowoso untuk Ketenaga Kerjaan di PORPROF kali ini, kemungkinan keluarga almarhum akan mendapatkan tunjangan sebesar 70 juta. Dan dari konfirmasi yang kita peroleh, BPJS Ketenaga Kerjaan Bondowoso hanya meng-cover tiga cabang olahraga saja untuk PORPROF kali ini, diantaranya pencak silat, karate, serta tarung derajat. Sementara untuk cabang olahraga tinju tidak ter-cover menjadi kebesarutan BPJS Ketenaga Kerjaan. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bondowoso melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya Imam Nawawi, silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Supriyanto selaku ayah petinju Bondowoso. Berikut tayangannya untuk Anda. Pak, kalau boleh tahu bisa diceritakan bahwa kronologi kejadian meninggalnya Mas Farhat ini seperti apa? Nah, sebelumnya anak kami, Farhat Mika Rahir Yato, melaksanakan pertandingan penyesihan. Terus menang, ada keluar sakit memang di kepalanya. Terus pertandingan berikutnya, ketemu dengan Betin Joglita. Yang namanya Ibu itu Nandi Kesuara Adnya. Itu panding mungkin sampai di Garodok. Berdasar keterangan pelatih-pelatihnya, itu kena kukulan hub. Anak saya terjatuh dan dilarikan ke rumah sakit dalam badan tidak sadarkan diri. Kami selaku orang tuanya yang ingin berangkat, yang suruh ke Jombang, tiba jam 1 dini hari. Sampai sana, anak saya dalam kondisi dirawat dalam keadaan koma, tidak sadar. Ada bantuan oksigen. Terima kasih telah menonton!